Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Celtin Duslasabila dari kelas Biologi D semester 4 Pada acara praktikum kedua mata kuliah ekologi umum ini Saya akan menjelaskan salah satu dari siklus biogeokimia, yaitu siklus sulfur Selamat menyaksikan Apa itu siklus sulfur? Siklus sulfur merupakan salah satu dari siklus biogeokimia Siklus sulfur ini merupakan perubahan sulfur Dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat, dan kembali lagi menjadi hidrogen sulfida Lalu bagaimana sih tahapan-tahapan atau proses dari siklus sulfur ini? Tahapan yang pertama dari siklus sulfur ini adalah dari asap industri yang mengandung gas-gas sulfida Contohnya itu ada sulfur dioksida, sulfat, dan lainnya Tahapan selanjutnya adalah asap-asap yang mengandung zat sulfur dioksida tersebut Akan naik secara alami ke atmosfer dan menutup awan Gas-gas tersebut bereaksi dengan air dan membentuk asam sulfat Reaksi ini sangat mempengaruhi derajat keasaman air hujan Oleh karena itu, jika hujan turun, terjadilah hujan bersama Jika pH yang dikandung hujan terlalu rendah, maka dapat mengancam keberlangsungan hidup organisme Selanjutnya, kandungan sulfat pada air hujan akan diserap oleh tubuhan Ketika ion-hion sulfat diserap oleh akar tumbuhan, akan terjadi metabolisme dan terbentuk protein pada tubuh tumbuhan Hewan akan mendapatkan sulfur organik dari tumbuhan Setelah tumbuhan dan hewan mati, maka decomposer seperti bakteri akan menguraikan organisme tersebut Dan mengubah senyawa sulfat organik menjadi senyawa sulfat anorganik Dan menghasilkan senyawa sulfida dan akan mengembalikannya lagi ke dalam tanah Kemudian, sulfur anorganik atau sulfat yang berada di air akan membentuk dimethyl sulfida oleh fitoplankton yang berada di lautan Dan akan naik ke atmosfer secara alami dalam bentuk gas Dan membentuk awan yang juga mengandung hidrogen sulfida, sulfur dioksida, dan sulfat Nah, itu dia tahapan-tahapan dari siklus sulfur Sulfur ini memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan manusia Salah satu contoh dampak positifnya adalah dapat dimanfaatkan dalam bidang industri Seperti untuk membuat pupuk dan sebagai stendilisasi alat pengasap dan menjadi insulator yang baik Kemudian, dampak negatifnya adalah dapat merusak lingkungan Terutama dalam hal pencemran udara yang dapat merusak atmosfer bumi Itu dia penjelasan mengenai siklus sulfur dari saya Kurang dan lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh